So guys, hari ini kita bakalan mainin game Valorant Dan gue bakal menyampaikan sesuatu yang sangat penting Simple, tapi pasten Waduh Tapi sebelum itu gue mau nginfoin aja Sekarang gue lagi nyobain VGA NVIDIA GeForce RTX 3080 dari Inno3D Dimana tujuannya adalah untuk memaksimalkan fitur yang ada disini Yap, NVIDIA Reflex Low Latency Jadi nanti gue bakalan kasih liat bedanya off sama on Kalau gue sendiri sih biasanya di on plus boost Karena itu ngefek banget Tapi sebelum itu gue mau ngejelasin dulu NVIDIA Reflex itu apa Jadi menurut apa yang gue rasakan NVIDIA Reflex ini Ngebuat latency yang kita terima itu sangat minimum Otomatis itu meningkatkan responsis Yang artinya itu ngebuat gambar yang kita terima itu lebih responsif Contohnya pas main game FPS kalian pernah ditembak Tapi kalian belum ngeliat musuhnya itu dari mana Nah itu karena perbedaan latency yang ada dari kita dan musuhnya Kalau misalkan kita belum ngeliat musuhnya tapi dia ternyata udah nembak duluan Berarti latency kita terlalu tinggi cuy Karena kalau semakin tinggi latency semakin delay gambar yang kita terima ya Kalau musuhnya punya latency yang lebih rendah berarti dia punya keuntungan Dia bisa ngeliat kita, dia bisa nembak kita duluan tanpa kita ngeliat dia Biasanya gak begitu keliatan karena ini memang sekian mili per second gitu Tapi untuk orang-orang yang menekuni game FPS khususnya para pro player itu sangat berpengaruh banget Nah tadi gue udah record perbedaan latency NVIDIA Reflexnya off sama on Dan yang gue bilang tadi itu hanya sekian mili per second aja perbedaannya Tapi itu sangat berpengaruh Itu kerasa banget pas gue udah nge-empalanya Terus gue klik tumos ya Nah respon yang diterima pada saat gue nge-klik Terus jadi nembak Terus nembaknya kena Itu sangat amat Hampir gak ada delaynya Karena itu memang 0, mili per second juga sih Nah kalau kalian penasaran gimana caranya untuk memunculkan fitur NVIDIA Reflex ini Yang pertama kalian harus punya VGA-nya dulu NVIDIA GeForce GTX versi 900 ke atas itu udah bisa pake fitur ini Yang kedua adalah driver kalian harus yang terbaru atau terupdate guys Kalau belum tau cara nge-update-nya gimana Pastiin kalian udah download GeForce Experience-nya Dan install Terus kalian langsung aja update driver kalian disitu Oke daripada penasaran nanti gue bakal cobain langsung di Spec Rush atau di Deadmatch Biar cepet ya Ya mungkin snowball fight juga boleh Kita pemanasan di Deadmatch dulu kali ya Biar jari-jari kita ini lentur dan merayap Oke kita cek ulang lagi Kalau NVIDIA Reflex kita udah on plus boost Oke let's go Sabar sabar baru warm up Eh maaf Kalau itu masalah M gue yang sampah sih Ya jadi kalau masalah Reflex kenceng oke lah ya Cuman kalau untuk M mohon maaf nih udah mentok kayaknya Let's go kita buktikan ya Asik kita buktikan Wah loh Nah ini fit Wattatatatatat Wah loh Panik Panik Gue udah ngeliat duluan Tapi tangan gue yang refleksnya kurang ya Variable removed Oke 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 Jadi ini bukan masalah Reflex dari Responsive gambarnya ke mata gue ya Tapi tangan gue aja nih kayaknya yang harus di upgrade nih Tidak menyelesaikan masalah Ini bisa gak nih tangan gue dikasihin NVIDIA Reflex Biar respon timenya itu lebih cepet gitu Let's go Let's go Eh jumpsuit Cumaat bang Cumaat bang Silit silit Jadi Kebanyakan dari mereka tuh kalau ngeliat Dua Responnya kurang cepet ya Sama kayak gue ngeliat mereka sebenernya emang Bedanya visualnya udah ada nih Tangan aja nih yang rada kaku ya kan Kayak tadi tuh Kayak pik pik tipis kayak gini nih Nah gitu kan suka bengong dulu tuh Iya kan Tuh bengong dulu dia Ya em gue sampah sih memang Cuman Ada ada Bikin orang bengong-bengongnya dulu gitu loh Tidak menyelesaikan masalah 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 Heeey Kamu aku lihat aku ngeplong You what you can you do Hehehehe Panik sambil ada mulut Mahlo Mahlo Oh Gak denger apa gimana nih Hehehe Hehehe Weeey Gak kena Weeey Aduh rupang Hehehe Hehehe Aduh dari kiri cuy Hehehe 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 Terserpe Bagus 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 Sam Kau gak enggak Akburi большой Abang Bagus Som Yang kedua, teman-teman saya. Maaf, maaf, maaf. Lalu, maaf. Masuk di tempat itu! Aduh, tidak akan mati! Satu hit saja, tidak ada kepala. Lumayan, maka benar. Tambah. Tentang, teman-teman. Tidak ada, kalian. Bagus, bagus! Bagus! Ya, tidak kenakan... itulah! Aduh... Biasa berini, tidak ada yang ketiga. Sampai jumpa! Satu musuh yang masih ada. Rundi terakhir di halaman. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Ketika. Oh, di atas dia pasalnya. Kanannya ada harusnya. Eee. Eeeeee. Baik. Antik Limax. Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Mereka akan menyerang! Tidak! 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 Jadi yang gue rasakan setelah pakai Nvidia Reflex plus VGA dari Inno3D ini yang pasti fps stabil tentunya karena didukung VGA yang mumpuni dari Inno3D Tidak ada lag sama sekali, tidak ada patah-patah, semua lancar jaya ya kan? Monitor gue 240Hz dan fpsnya tadi lebih dari 200Hz tentunya jadi enak banget di mata itu licin cuy! Dan untuk Nvidia Reflexnya seperti yang udah gue jelasin sebelumnya yang kerasa banget tuh dari pas ngeklik, nembak, kena itu kayak hampir tidak ada delay sama sekali dan yang paling berasa banget tuh pas one on one banget misalkan gak sengaja papasan gitu kan depan muka pas gue ngeklik ngarahin ke kepala gitu kan kayak ngeflik kayak gitu ya itu gue menang disitu padahal bisa jadi gue sama dia ini sama-sama ngekliknya bareng gitu kan sama-sama kaget ngeflik ngeklik ya kan cuman disini gue ngerasanya lebih diuntungkan aja itu yang gue rasain ya itu opini pribadi gue kalo misalkan kalian punya opini sendiri langsung aja komentar di kolom dibawah dan ngomong-ngomong Reflex tanggal 9 Januari 2021 nanti bakal ada Battle of Reflex di YouTube channelnya Nvidia dan disini ada seseorang yang pengen gue tantang karena dia tiap hari tuh kerjaannya main Valoran mulu streamingnya Valoran semua kontennya Valoran semua harusnya sih jago ya ya jadi untuk anda Manson saya tantang anda Battle by One di Valoran jadi nanti tanggal 9 Januari 2021 di YouTube channelnya Nvidia saya akan menantang anda by one ya jadi tolong ya tolong inget pesan saya Manson jangan jago-jago ya nanti saya ke bantai malu dong dan bagi kalian yang pengen nonton jangan khawatir karena ini bakal live streaming di YouTube channelnya Nvidia jadi catat aja tanggal yang tadi gue sebutin nanti untuk jamnya kalian pantangin aja kalo kalian udah subscribe harusnya bakal ada notifikasi ya like video ini kalo kalian suka dan subscribe channel ini agar tidak stuck tentunya gue Mr.Octo undur diri bye bye